Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Anas in Action, seorang coach dan juga trainer, public speaking dan motivator. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di ruang saya, ruang kerja saya. Barusan saya terinspirasi dari membaca sebuah teori tentang uang, teman-teman. Uang, money. Siapa sih yang gak mau uang? Uang, pasti insya Allah setiap manusia membutuhkan uang. Kenapa? Uang adalah alat tukar untuk membeli sesuatu, mendapatkan sebuah kebermanfaatan yang lain dengan cara alat tukar tersebut. Maka uang ini mungkin harus dimiliki oleh setiap orang. So, teman-teman sekalian, ada quote menarik atau kalimat motivasi tentang keuangan yang sangat menarik, yaitu jangan pernah mengejar uang, tapi jadilah magnet uang. Nah, ini keren nih teman-teman sekalian. Saya tergugah ya, pikiran saya tergugah untuk membahas ini. Kenapa teman-teman sekalian? Mulai saya ceritakan sebentar tentang diri saya ya, mulai waktu tahun 2011 kurang lebih, sejak saya ditinggal oleh ibu saya. Saya adalah anak terakhir dan anak paling disayang oleh orang tua saya, oleh keluarga saya. Anak emas ya, anak terakhir. Jadi saya dua bersaudara, satu kakak perempuan, yang terakhir saya. Di tahun 2011, ketika saya kuliah semester tiga, saya ditinggal oleh seorang ibu yang sangat luar biasa, ibu kandung saya. Almarhumah ibu Siti Halimah. Semoga Allah merahmati beliau, selalu menjaga dan disinari untuk makam beliau di alam barisah sana. Semoga diberikan kebahagiaan. Mohon doanya ya, teman-teman. Saya doakan untuk orang tua Anda juga dan semua keluarga. Nah, di tahun 2011 ibu saya wafat, sehingga saya harus pulang. Yang awalnya saya berada di salah satu kantor, kantor bimbingan belajar bahasa Inggris. Jadi saya bekerja di sana sejak tahun 2008 sampai kurang lebih 2011. Akhirnya ketika saya di semester tiga, waktu kuliah. Kuliah pun dikuliahkan oleh direktur saya waktu itu. Saya belum mampu kuliah sendiri sepertinya waktu itu. Nah, di semester tiga, Masya Allah ibu sakit. Selama empat hari dirawat di rumah sakit RSUD daerah Pasuruan. Kemudian setelah empat hari, beliau masih belum sadar, belum siuman. Masih dalam kondisi pingsan. Akhirnya dirujuklah ke rumah sakit besar di Malang. RSUD Saiful Anwar di Malang, Jawa Timur. Nah, kemudian dirawat di sana di hari terakhir, teman-teman sekalian. Yaitu empat hari juga, beliau menghempuskan nafas terakhirnya. Pas ketika azan subuh, hari Sabtu, pagi. Ada ayah saya, ada saya, dan ada kakak saya. Ayah membaca Al-Quran, saya juga membaca Al-Quran Yasin. Dan kakak saya waktu masih berhalangan, sehingga bersolawat, mendoakan. Dan Masya Allah ketika ibu saya mengeluarkan nafas terakhir, kita berada di samping beliau. Kita komplit dan dalam posisi mendoakan semoga khusun khutim. Amin, amin, ya robbal'alamin. Nah, ketika teman-teman sekalian, waktu ibu saya wafat, akhirnya teman-teman sekalian pekerjaan saya jadi bingung saya ya, mau meneruskan kerjaan atau gimana. Sedangkan saya harus meneruskan kuliah, biayanya dari mana, soalnya saya dikuliahkan gitu ya. Akhirnya mau nggak mau, saya pulang, teman-teman sekalian. Saya resign, saya resign dari pekerjaan di Bimbingan Belajar Bahasa Inggris tadi, saya resign. Dengan konsekuensi, saya harus menanggung biaya kuliah sendiri seterusnya sampai selesai. Dan hasilnya, ya betul, tahun 2011, semester 3 kuliah di Universitas Salah Satu di Malang. Saya pulang, kemudian akhirnya saya jobless, nggak punya pekerjaan. Dan Alhamdulillah, ayah saya, kakak saya membantu mencarikan pekerjaan, yaitu menjadi seorang guru. Nah, akhirnya ayah saya melobi salah satu tokoh masyarakat di daerah sana. Kebetulan ayah itu jamaah beliau, akhirnya saya diterima dengan cepat. Dan juga kakak saya melobi di salah satu sekolah, ada temannya. Waktu itu kalau nggak salah jadi wakil kepala sekolah. Akhirnya saya masuk dari jalur orang dalam, dari jalur ayah dan jalur kakak. Akhirnya saya ngajar di dua yayasan. Dan setiap yayasan saya ngajar dua unit sekolah, SMP dan SMK. Yang satunya juga SMP dan SMK. Berarti total empat sekolah yang saya ngajar. Karena saya basicnya bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris. Ternyata nggak cukup. Saya harus ngajar materi tambahan termasuk keluarga negaraan dan juga TIK. Ada juga seni budaya, empat mata pelajaran. Kemudian saya lakoni, saya jalani selama kurang lebih empat tahun. Dan kerjaan saya ngajar, 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 nyari duit Bapak-Ibu sekalian untuk melanjutkan kuliah saya. Jadi saya di sana, mulai pagi sampai siang saya ngajar di sekolah. Siangnya itu nggak pulang, tapi nyambung lagi ke privat dan pimpinan belajar di luar lagi. Biasanya kalau dapat tiga sesi berarti siang, sore, dan malam. Sampai malam teman-teman. Kemudian nggak cukup di situ, pagi sampai malam saya ngajar. Hari Minggu yang harusnya teman-teman saya libur, saya nggak libur. Saya ngajar di Pondok Pesantren hari Minggu. Jadi fix, mulai Senin sampai Senin lagi ngajar, ngajar. Kadang-kadang Sabtu Minggu saya izin untuk kuliah. Karena kuliah saya kelas ekstensi, kelas karyawan. Kuliah Sabtu Minggu aja. Dan saya tidurnya itu kadang diwarnet teman-teman. Jadi saya kuliah Sabtu, nyambung Minggu. Sabtu Malam Minggu saya diwarnet. Nyari warnet yang murah. Waktu itu di daerah Dinoyo di Malang. Itu ada Dinoyo Net atau apa itu ya. Jadi saya ngambil paket malam, paket murah. Mulai dari jam 10 sampai jam 5. Pagi kurang lebih. Jadi saya bermalam di sana. Mungkin 10 ribu waktu itu. Dapat 6 jam atau 7 jam gitu ya. Saya bayar 10 ribu paket malam. Saya tinggal tidur. Kadang-kadang ngerjakan tugas kuliah. Nah, itu kehidupan saya. Tahu nggak teman-teman sekalian? Yang saya cari apa? Duit. Mulai dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam terus-terusan saya nyari duit. Dan saya ngajar total 4 sekolah. Ngajar di Bimbel kadang 3 sesi sampai malam. Hari minggunya saya ngajar di Pondok Pesantren. Total gaji saya itu sekitar ada yang sekolah satunya 575 ribu. Satunya lagi ada 400 ribuan. Bimbel kurang lebih 300. Kemudian privat 300. Dan sebagainya. Total kalau nggak salah 1.650.000. Itu tahun 2011. 1.650.000. Setiap akhir bulan saya kredit. Bayar kreditan motor Supra X. Harga kurang lebih 535 ribuan. Ditambah kredit tanah. Waktu itu saya sawah-sawah. Kredit sawah. Jadi satu yayasan itu harus semua guru-guru wajib kredit sawah. Setiap bulannya 300 ribu. Kemudian wira-wiri kuliah, bensin. Pulsa dan sebagainya. Makan. Ketika saya berada di luar lagi ngajar. Itu makan dan sebagainya. Mungkin saya hanya bisa menabung uang 150.000.000.000 sampai 300 ribuan per bulan. Uang segitu teman-teman sekalian. Masya Allah. Perjuangan. Akhirnya teman-teman sekalian saya mikir sampai kapan saya harus ngajar-ngajar. Nyari duit sana sini ke sana ke sana. Kalau tenaga saya sudah mulai berkurang waktu tua. Bagaimana saya begitu ya. Akhirnya saya mulai berpikir bagaimana cara saya itu agar mendapatkan penghasilan yang besar. Maka Alhamdulillah suatu ketika saya melihat postingan di Facebook waktu itu kalau tidak salah ada pelatihan motivator teman-teman. Pelatihan motivator, ini sambil saya balas WA ya, soalnya mungkin kayaknya ada yang transfer ini. Jadi di pelatihan motivator itu teman-teman sekalian, saya mulai ikut harganya kurang lebih Rp220.000 waktu itu teman-teman. Rp220.000 kemudian saya ikut pelatihannya, dapat sertifikat dengan gelar CTCM, Certified Trainer, Certified Motivator. Itu pelatihannya di luar kota ya. Habis itu saya mulai mempromosikan diri saya sebagai seorang motivator. Mulai dari ngajar di pembimbingan belajar tadi, saya selingi motivasi, saya selingi hipnotis. Saya juga ikut pelatihan hipnotis, harganya Rp1.500.000 satu hari waktu itu. Banyak waktu itu, sampai hutang-hutang saya teman-teman. Nah kemudian saya mengajar, apa itu saya memberikan motivasi, menghipnotis, macam-macam dari sekolah ke sekolah, dari yayasan ke yayasan. Akhirnya saya membranding diri saya sebagai seorang motivator muda Indonesia. MMI, motivator muda Indonesia. Kemudian saya pakai nama panggung, yang bagus. Saya teringat itu dari Mary Riana, itu siapa? Ada in action begitu ya. Akhirnya nama saya, saya tambahin Anas in Action. AIA, Anas in Action. Motivator muda Indonesia. Nah akhirnya saya punya gelar CTCM, CHCHT, dan sebagainya. Kemudian lama-kelamaan, akhirnya saya enjoy, menikmati hobi, passion, dan juga minat saya untuk memberikan motivasi ke berbagai daerah, ke berbagai sekolah, dan lain sebagainya. Dan Alhamdulillah, kemudian saya menjadi seorang motivator bertahun-tahun, kurang lebih sampai tahun 2020. Di 2020, kemudian ada pandemi. Akhirnya karena pandemi, banyak fasilitas-fasilitas seperti hotel, aula, dipatasi, teman-teman. Setelah dibatasi, akhirnya mulai sepi job saya ya, ada beberapa event yang di-cancel atau ditunda, sehingga tidak jadi ngisi di acara. Akhirnya berkurang jobnya. Nah setelah pandemi, jobnya berkurang teman-teman sekalian. Waktu itu gaji sudah 10 juta ke atas lah, 10 juta kurang lebih. Nah habis itu kena pandemi, selama pandemi saya bingung. Pengkerjaan saya ngisi daerah-daerah gitu ya. Kemudian tutup. Dipatasi PSBB, akhirnya sepi. Akhirnya 2 bulan saya yang nganggur. Saya minum dulu ya teman-teman, biar tidak dehidrasi. Bismillah. Merknya beli kopi. Beli kopi ya. Alhamdulillah barokallah. Nah akhirnya teman-teman sekalian, kena pandemi selama 2 bulan saya nganggur. Ketika saya nganggur, saya tidak dapat penghasilan ya. Tidak dapat penghasilan. Akhirnya tidak tahu kenapa tiba-tiba insting itu mau jualan. Akhirnya jago jualan waktu itu saya. Jago jualan. Tapi jualannya adalah jualan motor saya, jualan Macbook saya, jualan HP saya, jualan kamera. Banyak barang-barang pribadi saya jual. Ya mau gimana lagi, tidak ada pendapatan. Akhirnya banyak yang saya jual. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Kemudian uang saya mulai menipis. Ayah saya ummin jemin, kakak saya ummin jemin. Tapi saya dengan sopan ditunda dulu. Akhirnya saya belajar ilmu yang namanya digital marketing. Awalnya saya coba-coba dulu sama teman-teman ya. Saya ingin tahu gimana ilmunya digital marketing. Gini, 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 gini. Cara jualan melalui digital. Akhirnya saya mulai mengajar. Mengajar motivasi, mengajar hipnotis, mengajar public speaking. Dengan zoom meeting. Kayak gini online seperti ini ya. Zoom meeting. Kemudian teman-teman sekalian. Pesetanya cuma 2, 5 gitu. Mentok paling 9, 10 gitu ya. Akhirnya saya mikir gimana ini cara bisa mengembangkan peserta. Saya lihat Coach Mary Riana banyak pesetanya. ESQ Bapak Ari Ginanjar banyak pesetanya. Bapak Tung Desemwaringin banyak pesetanya. Bapak Didik Madani banyak pesetanya. Bapak motivator-motivator public speaker kok banyak pesetanya. Akhirnya apa? Akhirnya saya belajar yang namanya iklan teman-teman. Iklan. Iklan Facebook dan Instagram. Waktu itu harga masih Rp180.000 kalau nggak salah di Kota Malang. Saya ikut pelatihannya mulai dari jam siang pokoknya. Siang sampai sore. Sekitar 3 jam lah. Saya belajar. Kemudian diajarin basicnya. Yang dasar. Waktu itu anggaran masih Rp15.900.000 minimal. Saya coba Rp15.900.000. Kemudian saya jualan kelas motivator dengan harga Rp299.000. Lagu Bapak Ibu. Lagu satu peserta. Seneng saya. Akhirnya budgetnya saya naikkan. Kemudian semakin bertambah pesetanya. Saya naikkan lagi pesetanya jadi Rp20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Sampai bisa satu bulan 100 juta lebih. Alhamdulillah barokallah. Berkat dari temuan yang luar biasa yaitu mengelalui iklan. Jadi teman-teman sekalian kembali lagi pada konsep uang. Uang itu tidak perlu dicari kata guru saya. Tapi perlu kita menjadi magnet uang. Gimana caranya uang itu akan menempel sama kita. Berarti gimana? Ya kita bikin value, kita bikin skill, kita bikin sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi orang. Tidak hanya bermanfaat membantu selesai, tidak. Tapi bermanfaat yang dimana itu bisa dinilai juga dengan uang. Dan bisa menghasilkan uang kembali. Balik modal. Yaitu apa? Kalau saya ngajar public speaking ya. Ngajar public speaking saya ajarkan bapak ibu bikin kelas juga. Alumni saya bikin kelas. Webinar, kelas. Bisa balik modal lagi. Ada beberapa alumni alhamdulillah saya lihat. Semakin keren ya. Punya kelas bahkan ada yang lebih rame daripada saya. Waktu itu saya pernah sepi saya telpon dia rame luar biasa. Alhamdulillah. Artinya apa? Ada value teman-teman. Ada value, ada nilai, ada kualitas, ada skill, ada kemampuan pada diri kita yang bisa dibutuhkan banyak orang. Nah disinilah ketika mereka butuh, banyak orang yang butuh akhirnya uang akan berdatangan kepada kita. Maka jadilah magnet, magnet uang. Magnet uang itu yang nyedot uang, narik uang ya. Memikat uang, merayu uang agar datang. Nah berarti kita harus jadi gula. Jadi gula yang manis. Agar semut-semut datang. Uang-uang akan datang. So teman-teman sekalian, tiga syarat bagaimana cara membuat diri kita bervalue, bernilai. Yang pertama adalah teman-teman sekalian apa? Yaitu kita harus upgrade ilmu, skill, kemampuan khusus yang harus kita miliki dan tidak banyak orang memiliki. Kemudian kita ajarkan. Maka orang butuh sama kita. Yang kedua, kita menjadi sebuah solusi bagi permasalahan orang. Misalkan jasa dan sebagainya. Kita akan bisa menjawab solusi-solusi mereka, menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, apa teman-teman sekalian? Apa teman-teman sekalian? Yaitu mengajar orang tentang sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Contoh ilmu digital marketing, ilmu property, ilmu bisnis, ilmu kepemimpinan, ilmu keuangan. Banyak sekali yang mengajarkan orang bisa monetize, bahasanya monetize, menghasilkan uang. So teman-teman sekalian, saya akan buka pelatihan yang dasyat luar biasa pada Anda. Yaitu ilmu yang menghasilkan uang luar biasa. Yaitu ilmu insya Allah bagaimana cara beriklan yang efektif, budgetnya hemat, tapi hasilnya dasyat luar biasa. Insya Allah akan saya buka dalam pelatihan bootcamp. Bootcamp digital marketing dan advertising bersama Master Coach Anas In Action. Mari kita selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya. Yaitu kita harus kaya, kita harus sejahtera sehingga bisa mengayakan orang lain dan mensejahterakan orang lain. Karena sukses sendiri biasa, sukses bersama-sama luar biasa. Segera ikuti pelatihan bersama saya bagaimana mencetak uang. Kita tinggal tidur, uang dicetak, dipirin terus-terusan. Kenapa? Kita tahu strategi cara memingkat uang. Insya Allah kita bahas dalam ilmu digital marketing. Infonya akan saya berikan sebentar lagi. Dan ikan hiu muter-muter, see you later. Ibu kulusi beli sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan, salam action, salam hebat.